Intro Banyak orang menantikan karya terbaru dari Liotre Kinding karena di tahun 2024 karya dari Liotre Kinding masih belum dirilis ya teman-teman sampai saat video ini dibuat Tentu saja banyak sekali fans dari Lilian yang mulai berharap karena kodo demi kodo telah diberikan oleh Liotre bersama Yofi Widianto pada bulan Maret di tahun 2024 Kodo itu menunjukkan sebuah tangan yang menunjukkan angka 2 dan 9 jadi kemungkinan besar itu berhubungan dengan laku terbaru dari Liotre Kinding yang akan dirilis pada tahun 2024 Tentu saja ini menjadi berita yang cukup menjadi penasaran bagi banyak orang ya teman-teman dan pada akhirnya di bulan April di tahun 2024 Nama dari Liotre Kinding memberitahu kepada publik bahwa akan ada karya dari Liotre bersama Yofi Widianto tetapi itu bukan hanya sebuah lagu melainkan sebuah soundtrack untuk proyek original dari Ipar adalah maut movie ataupun itu akan menjadi salah satu back sound ataupun soundtrack di dalam salah satu movie yang ada di Indonesia Jadi teman-teman bisa stay tune saja karena karya dari Liotre bersama Yofi Widianto hanya akan bisa dinikmati di soundtrack dari film Ipar adalah maut dan dengar-dengar film tersebut merupakan kisah nyata juga teman-teman apakah bagus atau tidak teman-teman bisa stay tune saja untuk tanggal pastinya tapi tentu saja sebagai fans yang sudah menanti-nantikan cukup lama terhadap karya dari Liotre Kinding pasti teman-teman penasaran Gimana lagu terbaru dari Liotre Kinding bersama Yofi Widianto sekedar informasi saja lagu itu pasti akan bercerita tentang rasa cinta yang galau ya teman-teman karena teasernya menunjukkan seorang wanita yang melihat pasangan bersama wanita lainnya dan ketika itu ditujukan untuk movie dari Ipar adalah maut jadi kemungkinan besar laki-laki-laki ini mempunyai pacar ataupun pasangan adalah Iparnya sendiri ya teman-teman yang membuat cewek ini cemburu tapi sambil menunggu tanggal pastinya kapan lagu itu bisa dinikmati kepada publik yang kemungkinan besar jatuh pada tanggal 29 April di tahun 2024 sambil menunggu sampai pada tanggal 29 April teman-teman bisa juga melakukan voting ya teman-teman karena nama dari Liotre Kinding di dalam SCTV Music Award 2024 Lily banyak sekali masuk di dalam berbagai macam nominasi lalu untuk cara pastinya teman-teman bisa langsung menuju ke akun fanbase ofisial dari Liotre Kinding agar nama dari Lily tetap bisa menjadi pemenang ya teman-teman terutama di tahun 2024 mengingat di tahun-tahun sebelumnya Lily seringkali mendapatkan penghargaan di berbagai macam nominasi yang ada di negara Indonesia bahkan di luar negeri juga ya teman-teman lalu kira-kira apa harapan dari teman-teman untuk Liotre Kinding? apakah sebaiknya di tahun 2024 Lily melakukan duet bersama seseorang? jika itu akan terjadi kira-kira siapa orang yang paling pantas duet bersama Liotre Kinding di tahun 2024? coba dong tolong tulis di kolom komentar